Halo guys, ini adalah unit tunda, unit tunda loudspeaker dan DC Protector. Ini saya desain untuk 12V DC, ini akan kita peragakan dengan 12V, sudah saya siapkan baterai 1,5V yang gunanya untuk mencoba respon proteknya. Jadi cukup dengan adanya offset 0 yang misalnya bergeser atau ada masalah di amplifier menjadi sekitar ada tegangan DC di output itu 1V, atau 1,5V saja sudah bisa untuk menyelamatkan amplifier tersebut sekaligus juga loudspeaker dari kerusakan yang lebih jauh. Nah kemudian sudah jelas apabila terjadi clipping setinggi 20V lebih misalnya, dimana musik sudah over maka relay akan melepaskan koneksi ke loudspeaker. Jadi gunanya perangkat unit ini, yang pertama adalah tugas mulianya, yaitu untuk menyelamatkan amplifier dan loudspeaker dari kerusakan yang lebih jauh. misalnya ketika menyala kabel loudspeaker ke injak dan kemudian corselet, nah itu akan secepat kilat diselamatkan oleh relay, dia melepas koneksi. Yang kedua misalnya apabila terjadi kerusakan pada amplifier, nah disitu nanti outputnya akan mengeluarkan DC yang relatif tinggi, ya tergantung dari catu daya amplifier tersebut. kalau misalnya catu dayanya mencapai 30V, maka tegangan DC setinggi itu bisa menghanguskan kuil loudspeaker. Jadi dengan 1,5V saja dia sudah bisa merespon. Kalau untuk tegangan sudah relatif tinggi di atas 10V, itu sudah jelas dia akan sangat cepat untuk melepas. Sudah saya uji, dengan menggunakan tegangan DC 10V, itu responnya sangat cepat. Sekarang kita coba, sensitivitasnya cuma dengan 1,5V dari baterai, dia akan melepas. Ini sudah saya hubungkan dengan amplifier vokal di atas itu, dekat adapter. di situ lagu sudah saya hidupkan, lagu Nila Karisma. Sekarang, kita balikkan ini, kita lihat penampakan di atasnya guys. Ini untuk stereo, dua jalur. Sekarang saya tes hanya dengan 1 loudspeaker. kalau kondisinya dia nanti off, itu nanti lampu protect yang ini akan menyala biru. Ini lampu on. Jadi di sini saya menggunakan IC LM393. saya menilai respon gulang-gulingnya itu cukup bagus. Tapi di sini saya cuma pakai sebelah isinya. Jadi yang sebelah lagi bisa saya manfaatkan untuk sensor panas di headsink. Apabila terjadi overhead, misalnya beban lebih, dipasangi speaker yang terlalu banyak, itu nanti headsinknya akan overhead. Itu bisa juga melepaskan, artinya relay yang bersangkutan. Relay yang bersangkutan. Atau bisa kita koneksikan untuk mematikan keseluruhan sistem. Itu yang sebelah lagi. Jadi catu daya di sini, 12V. Ini ada aliran input AC, setinggi catu dayanya tersebut. yang berguna untuk sesegera mungkin melepas muatan di rangkaian. Itu gunanya ada satu titik yang AC. Aliran AC. Oke guys, sekarang kita coba nyalakan. Ini baterai sudah kita siapkan. Nanti kita colok di sana ya guys. Kita nyalakan ini. Nah itu guys. Kita ulangi. Ini lampunya merah ini menyala sebetulnya lampu on ini. Nah itu kelihatan itu ya. Oke, kita ulangi. Kita ulangi. Jadi ketika dia dimatikan itu lampu proteknya itu nyala ya. Artinya relay lepas. Atau terjadi. Ya, pokoknya terjadi masalah. Relay lepas. Lampu biru menyala. Oke guys. Kita nyalakan lagi. Sekarang kabel ini kita colokkan di aliran speaker. Nah itu guys. Nah itu lampu protek menyala. Jadi seandainya selagi masih ada DC di output, maka relay akan tetap lepas koneksinya. Nah, demikian juga apabila ampli tersebut rusak dan kemudian kita terlanjur menyalakan. Nah itu kondisinya koneksi relay tidak akan pernah nyambung. Nah, kita bisa tes. Kita bisa tes. Tangan saya ini 2 megang HP. Waduh, gimana ya. Sekarang kita cabut dulu. Dia akan kembali normal. Kita cabut. Satu setengah volt. Dia akan nyala kembali. Nah, sekarang kita matikan. Kita coba ini colokin langsung. Sudah kondisi tercolok. Aduh. Sudah kondisi tercolok. Oke. Kabelnya. Jok, lepas lagi. Gimana ya. Oke guys. Coba begini atau ini. Kita lengkokkan kabernya. Agar bisa dikait. Dikait-kaitkan. Nah, begitu guys. Itu sudah terkait. Sekarang kita nyalakan. Kita nyalakan. Nah. Oh, ini kayaknya. 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 Kita ulangi. Ini. Ini. Coba begini ya. Oke. Nah, itu mungkin mudah-mudahan lengket ya guys. Itu tandanya lampunya langsung biru nanti guys. Kita nyalakan. Satu, dua, tiga. Wah, masih enggak juga. Oh ya. Nah, itu guys. Biru ya. Nah. Nah, jadi. Itu koneksi enggak akan pernah nyambung. Ya. Kecuali amplifier-nya dibutuhin dulu. Nah, begitu kira-kira. Nah, sekarang kita coba melepaskannya guys. Nah, ini. Kita lepas. Nah, ini dia baik. Dia connect. Oke guys. Oke guys. Nah, ini saya buat untuk dua, ya. Satu untuk ini. Saya bikin sistem di amplifier. Ya. Kita matikan. Saya bikin dua amplifier. Dengan rangkaian yang saya desain simple saja. Namun, kualitasnya insya Allah setara dengan. Apa namanya. Amplifier yang bagus-bagus lah. Ini untuk vokal. Ada stereo. Saya pasang. Stereo. Bebannya 4 ohm. Saya rencanakan ini dengan. Itu. Loadspeaker-nya. Ya. Oval yang sudah saya modifikasi. Saya. Modifikasi. Kemudian itu sub-oper. Pegasus. Ya. Beban total 2 ohm. 2 ohm. Ini 4 ohm. Nah, ini. Ini direncanakan CT 45 volt. Sudah saya bikin ban pas. Di sini. Spesialis untuk. 100 hertz. Ke atas. Sampai 6 kilo hertz. Nah, kemudian ini sudah saya lengkapi. Ini sedang saya kerjakan. Filter low bass boosted. Nah. Jadi, dia khusus untuk. Bass. Dengan filter yang spesial. Pukul rata. Mulai dari 30 hertz. Sampai 80 hertz. Nah, itu dia nendang. Dengan terlimit. Artinya, terlimit. Apabila terlalu besar dari power. Atau setelan bass dibesarin. Maka dia akan. Tidak pernah over. Menjelang batas kemampuan tendangan. Itu dia akan di limit. Istilahnya di limit. Ini sudah sering. Sudah 4 tahun. Saya komersilkan. Secara online. Nasional. Untuk jasa. Modifikasi. Berbagai. Power mobil. Sampai Sulawesi. Sampai ujung. Pulau Jawa. Dan lain sebagainya. Oke, guys. Terima kasih. Terima kasih.